Yang pemirsa Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi yang merupakan Bandara Kebanggaan Masyarakat Jambi ini terus melakukan upaya upgrade. Dikatakan oleh eksekutif GM Angkasa Pura II Jambi selaku penanggung jawab pengelolaan. Hal ini dilakukan untuk terciptanya bandara sebagai jalur destinasi wisata. Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi yang merupakan Bandara Kebanggaan Masyarakat Jambi ini terus melakukan upaya upgrade. Dikatakan oleh eksekutif GM Angkasa Pura II Jambi selaku penanggung jawab pengelolaan. Hal ini dilakukan untuk terciptanya bandara sebagai jalur destinasi wisata yang digemari oleh masyarakat dalam maupun luar daerah. Dikatakan oleh Siswanto selaku eksekutif General Manager Angkasa Pura II Jambi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan. Ia memfokuskan kemajuan bandara dalam hal aspek pariwisata. Menurutnya, hal ini karena Provinsi Jambi terdiri dari 11 kabupaten kota yang memiliki potensi sumber daya serta wisata yang menarik jika dilakukan pengelolaan yang baik. Lanjutnya, oleh karena itu, untuk mewujudkannya, penting untuk mempersiapkan tiga faktor, yakni pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan setelah infrastruktur tertata, barulah aspek update transportasi. Menurutnya, hal ini tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Karena kemajuan suatu bandara akan selalu berbicara mengenai SDM, infrastruktur, dan juga transportasi. Dengan begitu, harapan terciptanya bandara sebagai jalur utama destinasi wisata akan terwujud. Menurut emat saya, itu ada tiga pilar besar yang memang harus dibantu. Nomor satu, pembangunan yang paling susah dan memakan waktu lama adalah membangun SDM, manusianya. Jadi yang kita bangun adalah bukan hanya orang di sekitaran objek wisata, tapi keseluruhannya, dari bandara sampai menuju ke sana, itu kita bangun SDM-nya. Bahkan seluruh masyarakat, kita bangun SDM-nya. Yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang memahami betul hospital itu. Kita bisa menyambut, apa namanya, bisa tawandu dengan baik, ramah, dan seterusnya. Nomor dua adalah membangun katanya dengan infrastruktur. infrastruktur itu harus dibangun. Kalau infrastrukturnya sudah dibangun, baru membangun yang namanya trampotasi. Jadi ada tiga pilar ini. Tapi yang paling susah dan lama itu memang SDM, atau manusianya. Jadi harus kita kelola dengan baik dan itu terprogram, terkonsep dengan baik. Jadi agar apa namanya, Jambi ini menjadi destinasi, tujuan orang. Destinasi turisme. Jadi saya ingin sekali, karena potensi Jambi ini sebelah kabupaten-kotanya luar biasa. Luar biasa. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.